Meski sukses imbangi Persija, kemenangan PSIS bikin Bajul Ijo melorot. Berikut klasemen Persebaya Surabaya di Liga 1 2022, meski berhasil imbangi Persija Jakarta, posisi Bajul Ijo tetap melorot Sabtu. Persebaya Surabaya masih belum menemukan konsistensi dalam lanjutan Liga 1 2022, melakoni 4 pertandingan sejak kembali bergulirnya kompetisi, Bajul Ijo hanya mengantongi 1 kemenangan saja. Sementara 3 pertandingan lainnya berakhir dengan 1 kekalahan dan 2 hasil imbang. Hasil kurang impresif itu membuat Persebaya kini makin mendekat ke papan bawah klasemen sementara. Hasil imbang 1-1 melawan Persija Jakarta membuat Persebaya kini mengantongi 18 poin, dan bertengger di posisi ke-11. Posisi tersebut melorot satu peringkat akibat PSIS Semarang yang berhasil menang melawan PSS Sleman. Kemenangan Laskar Mahesa Jenar dengan skor 1-0 itu membuat Taisei Marukawa CS kini menempati posisi ke-9 klasemen. Sementara itu, Persebaya kini hanya terpaut 5 poin dari zona degradasi. Para pemain Bajul Ijo hanya punya sisa 2 pertandingan di putaran pertama untuk segera bangkit dan menjauh dari kejaran zona merah. Terima kasih telah menonton!